Kita coba untuk menjaga work life harmony. Lu itu kalau mau workaholic, fine, kita facilitate. If you want to be only productive, hanya jam kerja, fine. Why? Karena kita fokus pada output pada saat itu, bukan jam kerja yang panjang. Hai guys, gue Belly, People Ops dari Kuala, perusahaan InsurTech Indonesia yang saat ini sudah beroperasi di Malaysia, Highland, Vietnam, serta India sebagai teknologi kita. Dunia kerja startup itu sangat dinamis, kita ditawarkan flexibility tapi kita juga harus mengerti responsibility-nya kita. Gimana caranya supaya bisa sukses di dunia startup? Apakah lu cocok di dunia startup? Check out this video. Kalau kita berbicara hak skill, sebenarnya itu akan tergantung sama posisi sama divisi yang akan kita tekunin karena itu akan berbeda-beda. Tapi kalau misalkan di Kuala, dalam mencari karyawan, kita fokusnya pada personal traits atau soft skill yang dimana kita turunin dari company value. Nah, beberapa diantaranya itu adalah yang pertama, lu harus bisa beradaptasi. Lu harus kreatif dalam mencari solusi karena itu sesuai dengan kebutuhan Kuala sebagai startup yang dimana banyak banget dinamikanya. But anyway, if you feel bahwasannya kamu sulit untuk beradaptasi, it's fine. Mungkin hal quick wins yang bisa lu lakuin adalah, you need to be individu yang lebih terbuka. Di Kuala, kita percaya pada konsep fleksibel but responsible. Kita menjalankan hybrid working, kita terpisah jarak, waktu dengan beberapa negara lain. And therefore, second thing, integrity becomes very crucial for us. Segala fleksibilitas yang kita tawarin harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk mengelesaikan tugas. Nah, sedikit tentang poin kedua tadi adalah hybrid working, jarak, waktu. Komunikasi ini menjadi minyak pelumas yang sangat penting untuk berkendara di Kuala. Karena di Kuala sendiri itu semua karyawan itu bebas berkomunikasi dengan siapapun, jabatan apapun, terserah. But anyway, kalau kamu mengalami kesulitan dalam hari itu, gue akan suggest hal pertama yang bisa lu lakuin adalah, you boost up your confidence, so that nantinya lu bisa implement ketika lu join startup. Pertama yang paling penting itu adalah personal traits atau soft skill, and the second one itu akan follow with your hard skill atau kompetensi sesuai dengan posisi yang lu lama. Gua sih paham ya kenapa ada pandangan atau stereotyping yang mengatakan startup itu butuh karyawannya selalu siap bekerja atau lembur. But anyway, kalau di Kuala, kita coba untuk menjaga work-life harmony. Lu itu kalau mau workaholic, fine, kita facilitate. If you want to be only productive, hanya jam kerja, fine. Why? Karena kita fokus pada output pada saat itu, bukan jam kerja yang panjang. Kita sih nggak mau ya ngeganggu waktu personal karyawannya kita. Bahkan, we try our best to trigger aktivitas di luar kerja. You know, game bareng, ngopi bareng, olahraga bareng. Because what we believe adalah ketika karyawan itu happy di luar, ketika dia balik lagi ke kantor, dia akan berbahagi kebahagiaan itu. Dia akan berbagi inspirasi yang positif. Akan ada dua hal yang lu harus siapin untuk bisa menjadi calon karyawan di startup. Yang pertama itu adalah bring your positive vibe. Even mulai dari interview lu udah share that positivity. The second one adalah be ready untuk jadi individual yang punya growth mindset di dunia startup. Ini penting untuk lu itu membuka pikiran lu dan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Jangan cepat puas, right? So, from those things of having a very positive mindset and you're being hungry, lu pasti akan diririk nih oleh company-company startup. Apalagi kompetensi lu udah cakep. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!